Meloncar ke TKP, siap, 86 Tim Elang menuju daerah Kota Lama Disitu kami indikasikan bahwa ada beberapa orang anak yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan start balap liar Terima kasih Setelah kami lakukan penyergapan, ternyata orang yang bersiap-siap untuk melakukan posisi start dalam balap liar itu kabur Dan kami hanya berhasil mengamankan motor temannya berserta temannya yang sama sekali tidak tahu atau kami indikasikan tidak mengikuti balap liar Terima kasih Selalu juga salah satu anggota saya datang membawa salah satu orang yang tadi melarikan diri Selamat menikmati Selamat menikmati Maka spek dari motor tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak standar. Sehingga motor perhentukan yang diamankan karena diduga digunakan untuk lagu lapelian. Setelah mengamankan anak tersebut, tim Elang pun melanjutkan patolik ke daerah Pambu Harsi. Kami curiga karena di depan kami ada segerombolan anak, juga ada satu orang perempuan di situ. Mereka bergrombo di tempat yang seti dan hampir tidak terlihat oleh pengguna jalan yang lain. Cuma lagi, cuma lagi, cuma lagi. Hei! Ayo! Hei! Poggi! Kau lihat Poggi! Punya siapa? Kok kamu yang pegang? Saya menemukan adanya alat isap sabu atau yang kita sering tinggal dengan bong. Dari penemuan bong tersebut, kami mencurigai bahwa ada kemarin lain yang mereka sembunyikan. Terus apa ini? Ayo, terus apa ini? Bukan. Saat mewujudkan, anggota kami menemukan banyak sekali pil koplo dalam salah satu motor gerombolan anak-anak tersebut. Kami pun melakukan interagasi terhadap gerombolan anak tersebut untuk mengetahui siapa pemilik pil koplo ini. Bukan, sang yal speak. caranya iya nah ini KTPnya di tas kenapa k*** di bawa KTPmu kan tas saya iya tas berarti ada yang ada terhagi itu di tasmu ini ini iya pak ini ini identitasmu iya iya urusan ini dipijam apa-apa itu di kedapatannya ini dari hasil interogasi mereka memberikan keterangan bahwa pemilik pil koplo ini adalah orang yang tadi kabur pada saat kita melakukan pengepekan abis ini saya minta kamu pulang iya pak mau ngisi bensin isi bensin pulang pulang cek lagi ada yang hilang gak 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 eh kamu rumahmu mana rumahmu 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 kamu kamu siapa disini kamu siapa kamu pulang ya kamu pulang ya seharusnya para orang tua yang memiliki anak-anak yang malam hari belum pulang sampai rumah seharusnya mencari anak-anaknya karena bisa saja mereka melakukan tindakan-tindakan negatif seperti mengkonsumsi tempat-tempatan terlarang apalagi saat ini perdana narkoba sudah menjangkau sampai anak-anak kecil akhirnya anak tersebut kami bawa ke kores untuk dilakukan pengerisaan lebih lanjut dari hasil patroli malam hari ini kami berhasil mengemankan sekitar 2.000 utir pil koplo dan psikotropika kalau anak-anak Indonesia seperti ini terus menerus dirusak dengan yang namanya narkoba sudah pasti masalah depan Indonesia kedepannya akan hancur mereka melakukan hal tersebut mungkin mereka ingin menunjukkan jadi dirinya agar mereka terlihat lebih kuat dan lebih berkuasa dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya namun cara yang mereka lakukan tersebut salah karena untuk menunjukkan jadi diri atau eksistensi dari anak tersebut mereka dapat melakukan kegiatan yang positif dan itu pasti lebih dihargai oleh orang lain tentu putar-putar sana selamat menikmati